Kepala Otorita IKN Di tengah polemik mundurnya Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu, Presiden Jokowi optimistis pemindahan Ibu Kota ke Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur segera terwujud. Presiden Jokowi menyebut, kepres tentang pemindahan Ibu Kota sedang berproses dan tak menutup kemungkinan ditandatangani Presiden terpilih Prabowo Subianto. Belum, belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga Presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani. Pemerintah mengklaim, pembangunan IKN telah mencapai 80 persen secara total. Pembangunan Istana Presiden mencapai 74 persen, sedangkan perumahan menteri sudah selesai 90 persen. Sementara, fasilitas lain seperti lapangan upacara mencapai 56 persen. 47 Tower Hunian ASN ditargetkan selesai Juli mendatang. Sedangkan akses utama jalan tol, progresnya rata-rata telah mencapai 70 persen. Dalam rapat dengar pendapat di DPR, Menko Marves, Luhut Binsar, Panjaitan pun membanta ada masalah dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara termasuk tudingan investasi macet. IKN itu tidak ada masalah. Yang masalah yang jadi tanunya, pimpinannya. Jadi kalau orang belian tidak ada, investasi, pembangunan, semua jalan. Biar yang lambat sana-sini ya biasa lah. Tidak ada isu. Dan memang banyak masalah yang lalu yang kita kuntahkan sekarang ini. Dan overall menurut saya tidak ada isu mengenai Ibu Kota. Sementara itu, melalui akun Instagram pribadinya, Bambang Susantono menyebut, meski ia tak lagi berada dalam otorita, namun dirinya akan menyumbangkan tenaga, pemikiran, dan keahlian demi terwujudnya IKN yang hijau, cerdas, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Lantas, seperti apa tanggapan DPR soal polemik mundurnya dua pimpinan otorita dua bulan jelang rencana upacara 17 Agustus di IKN? Setelah mundurnya kepala otorita IKN dan wakilnya, Bang Deddy melihatnya seperti apa? Dari sudut pandang fraksi PDIP, ini tuh mereka mundur? Atau dimundurkan sih sebenarnya? Ya kalau saya melihat, lebih cenderung bahwa mereka itu diminta mundur, atau dengan terpaksa mundur. Karena apa? Karena target-target yang diberikan pemerintah kepada mereka itu tidak tercapai. Karena misalkan begini, targetnya kan bahwa katakanlah jalan tol itu sudah berfungsi, sehingga nanti upacara 17 Agustus orang bisa dari balik papan ke sana. Ternyata kan hanya satu ruas yang jadi, itu pun masih fungsional. Artinya belum diaspal, hanya agregat diperkeras gitu ya. Lalu dari 48 tower yang harusnya selesai by Agustus, gitu ya, hanya 12 yang jadi. Lalu bandara misalnya yang harusnya mempercepat, apa namanya, mereka sampai di daerah IKN untuk merayakan 17 Agustus. Itu baru runway yang jadi, ya. Sisi daratnya belum. Jadi tidak ada terminal apapun segala macem, dan itu hanya bisa satu pesawat. Dan hotel pun hanya ada satu. Itu dengan 191 kamar yang saya dengar. Sehingga akhirnya apa, rencana yang tadinya mau dihadiri 8.500 orang untuk peran 17 Agustus, akhirnya cuma sekitar 1.500. Saya nggak tahu, karena saya dengar PJ Gubernur DKI juga sudah menyusun alternatif kalau yang di IKN belum tercapai. Nggak jadi berarti di sana? Ada plan B lah, kan kira-kira seperti itu. Jadi memang banyak persoalan di sana yang belum terselesaikan oleh para pimpinan otorita kemarin. Tetapi ini kan akibat juga dari situasi yang kompleks. Ekosistemnya itu kan dibangun tidak mungkin dalam 2-3 tahun, ekosistem itu. Bayangkan untuk air saja, itu harus pakai truk terus-menerus, ya. Karena air di sana itu tidak layak untuk minum, untuk konstruksi juga tidak memadai, ya. Lalu banyak kegiatan yang dilakukan, groundbreaking misalnya. Ya hampir tiga bulan ada groundbreaking. Akhirnya kan ini bikin macet juga. Karena kalau groundbreaking berarti kan seminggu sebelumnya nggak boleh ada aktivitas, misalnya gitu, kan. Ya, ini problem. Ya, bukan kita nggak mendukung IKN. Tapi memang terlalu ambisius. Oke, tapi kan ini kan sudah jadi amanat undang-undang ya, Bang, ya. Kita tahu juga PDI juga salah satu fraksi yang saat itu mendukung IKN. Di Rakernas kemarin, salah satu keputusan rekomendasi Rakernas juga meminta penyelesaian IKN. Mendukung untuk terus menyelesaikan IKN. Cuma kita harus sadar membangun ibu kota baru itu, apalagi di tempat dari nol. Itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dipersiapkan secara detail dan ketat, gitu. Jadi, nggak bisa kayak Bandung-Bondowoso, gitu loh. Sulap simsalabim, jadi. Ekosistemnya kan harus terbentuk dulu, gitu. Saya kira Pak Jokowi harus lebih realistis lah dengan waktu yang pendek, hanya tinggal dua bulan setengah, ya. Untuk menyiapkan ini. Kita ingin ini berhasil, tetapi kita juga harus realistis, gitu. Kami pun bertemu Hendrikus Andi Simarmata, ketua Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, membicarakan nasib IKN dan mitigasinya setelah dua pimpinan otorita IKN mundur. Sangat mewujudkan dan tanpa alasan yang jelas. Apa mungkin karena Pak Bambang Susantono dan wakilnya ini terlalu dipaksa ataupun diburu-buru untuk mengejar target pemerintah? Ya, waktu mereka menerima, saya pikir mereka sudah paham betul, mereka berdua sudah paham betul target-targetnya. Tapi kita harus hormati pilihan-pilihan mereka, yang mereka ambil sekarang. Yang sekarang yang terpenting bagi kita adalah memastikan agar kecepatan yang sedang dilakukan ini, ketika ada implikasi buruknya, kita harus bisa kita mitigasi. Jadi kebutuhan dalam lima tahun awal, dalam suatu pembohongan kota baru adalah sosok yang betul-betul lebih lapangan gitu. Orang yang paham betul di lapangan banyak seni-seninya, apalagi di Indonesia. Kita perlu pendekatan yang persuasif, perlu stay di sana. Kenapa? Penajam Pasir Utara ini lokasi yang mungkin buku trik khusus gitu? Karena memang dari sisi lokasi, tempat ini bukan yang paling ideal. Karena dia berada di daerah perbukitan, dan istana itu kan ada di titik tinggi ya. Sehingga untuk mobilisasi logistik, teknik konstruksinya tentu perlu ekstra effort. Nah sehingga siapapun yang memimpin pembangunan ini harus extraordinary lah. Untuk memastikan ini aman, memastikan ini memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dan syukur-syukur bisa memenuhi standar bangunan hijau misalnya ya. Ya sebenarnya prinsip bagi kami perencana, apapun lokasinya bisa kami rekayasa, itu dulu ya. Tetapi tentu ada ekstra cost kan, ada biaya tambah lah gitu. Nah di lokasi ini tentu sudah banyak kita sampaikan bahwa kalau ini dipilih, akan ada banyak biaya yang harus ditambahkan. Pengadaan air bersih, teknik konstruksinya, karena dia banyakkan clay, terus hutannya homogen gitu ya, karena dia ekaliptus, HTI. Jadi harus ada suksesi alam untuk membuat dia lebih diverse gitu ya, sehingga kemudian bisa membantu stabilisasi temperatur udara di sana. Jadi itu bisa, tapi kan butuh biaya yang tidak sedikit ya. Singapura saja kan cooling cities-nya menelan banyak biaya untuk dia, supaya dia kan nggak bisa pindah kemana-mana, Singapura sekecil itu. Ketika perubahan iklim, suhu memanas, dia harus mencari cara bagaimana dia menerapkan itu. Makanya ya bangunan hijaunya jadi penting. Nah di EKN pun begitu, sebagai profesional kita harus membantu menyiapkan mitigasi dari keputusan-keputusan yang sulit itu. Nah itu yang menurut saya PR besar bagi pergantian pimpinan otorita ini. Belum kita bicara bagaimana menarik minat investor luar ya, atau dalam negeri. Ini bagaimana kita hal yang paling mendasar, yaitu hak atas tanah itu dikelola. Di balik segala pro kontra, EKN adalah amanat undang-undang dengan dana triliunan rupiah yang sudah digelontorkan. EKN harus diselesaikan? Selengkapnya, selesai juga di 60 Menit Special Report. Jadi, kota yang baik itu adalah ketika orang memang secara sadar dan secara happy gitu, nyaman, dia memang mau pindah. Saudara, meski dilanda badai mundurnya dua pimpinan otorita EKN dan minimnya investasi yang masuk, proyek strategis nasional itu terus berjalan. Puluhan triliun rupiah sudah disedot EKN. Lantas, mampukah pemerintah melanjutkan proyek EKN sesuai janjinya dengan menarik investor tanpa membebani APBN? Mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu dari pucuk pimpinan otorita EKN di tengah persiapan perayaan HUT ke-79 RI EKN 17 Agustus mendatang menjadi pertanyaan publik. Ekonom Selios Bima Yudistira menilai mundurnya Bambang dan Doni bisa membuat investor khawatir. Dan saya pikir ini merupakan pesadan yang kurang begitu bagus ya dari proyek strategis nasional yang bahkan beberapa kali sudah ditawarkan ke investor, oleh presiden, oleh menteri-menterinya. Tetapi di tengah jalan ada permasalahan yang cukup serius. Dan ini yang membuat investor khususnya yang ingin menanamkan modal artinya belum terlibat atau belum memiliki letter of intent menjadi berpikir ulang bahwa resiko ketidakpastian dari proyek EKN ini masih cukup besar. Namun, Ibu Kota Nusantara di tengah pro-kontra dan mundurnya kepala otorita suka tak suka, kini jadi amanat undang-undang untuk negara. Puluhan triliun rupiah APBN telah dialokasikan untuk pembangunan. Untuk menghemat biaya, Bang, kira-kira ke depannya apa rekomendasi dari... Kalau untuk menghemat biaya, harus seperti janji Pak Jokowi di awal bahwa ini adalah dengan pola investasi. Karena kalau APBN, saya kira akan sangat sulit. Itu akan keteteran. Kalau mengharapkan BUMN juga sudah tidak ada kekuatan BUMN untuk ikut berpartisipasi di dalam, apalagi BUMN karya. Karena kan mereka banyak terbebani dengan proyek-proyek di masa lalu. Sehingga kemampuan keuangan untuk meleverage pendanaan kan sudah nyaris tidak ada. Yang harus dilakukan memang pilihannya hanya memperbanyak investor, meyakinkan investor. Menunjukkan hasil progres yang baik di lapangan sehingga investor berpikir untuk mau berinvestasi. Dan konsistensi nanti pemerintahan baru untuk menjadikan IKN ini menjadi prioritas. Tadi kalau kata Abang ini bukan prioritas lagi, di 2025 kita punya pengalaman ada proyek mangkrak seperti hambalang misalnya. Mungkin nggak? Ya agar tidak terjadi, ya harus realistis. Artinya kalau APBN hanya bisa menganggarkan misalnya per tahun itu katakanlah 50 triliun atau 25 triliun ya harus jalan dengan itu. Jadi waktunya memang harus di-delay gitu loh. Kalau tadi harapannya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun barang ini selesai ya harus 20-25 tahun. Karena kan pemerintahnya juga sudah berganti. Ya kan dia punya janji juga terhadap masyarakat. Semua harus gratis. Sekolah gratis, makan gratis. Bahkan subsidi seluruh angkutan umum di kota-kota besar itu kan semua butuh anggaran. Jadi ya sudah pasti kalau menurut saya akan terjadi pergeseran prioritas. Dan kalau bukan dari APBN, maka IKN supaya tidak jadi proyek mangkrak ya harus ada investor yang masuk. Jangan sampai kayak Putrajaya Malaysia, Pak? Iya. Atau jangan juga jadi kayak Abuja di Nigeria. Ditaruh di tengah-tengah gurun pasir. Akhirnya yang ada. Nggak ada yang mau tinggal di sana. Nggak ada yang mau tinggal di sana. Adanya peruman-peruman liar di luar ibu kotanya. Ya, ibu kotanya itu ya kayak begitu. Jam 3 sore udah sepi kayak kota hantu. Kita harus belajar katakanlah dari Kanbrang misalnya. Yang perlu berapa? 30 tahun lebih baru jadi seperti yang sekarang. Ke dana yang dari investor tadi, Pak? Betul. Karena kalau APBN ya saya nggak tahu tergantung Pak Prabowo. Karena kalau dia curahkan. Kalau awalnya kan dikatakan bahwa ini murni investor. Perhari ini nggak ada satupun investor asing yang masuk. Ya nggak ada justru APBN. Dan kemarin kan kita tetapkan itu sekitar 20-30 persen dari kebutuhan. Nah sekarang gimana? Nah untuk akselerasi ini aja sudah pasti butuh tambahan. Ya atau kalau mau dipercepatkan apa? Artinya kan beli material sebanyak mungkin. Datangkan tenaga kerja sebanyak mungkin. Itu kan anggaran. Airnya lebih mahal lagi. Airnya. Itu dia. Kan yang ada air di situ yang jernih yang bagus itu kan yang punya paha sih. Ada konsesinya di situ. Itu emang jernih banget gitu. Kalau yang ada di area IKN itu ya susah diharapkan Pak. Tempat untuk pipa sudah ada. Tapi kan pipanya aja belum. Jadi saya kira ambisinya lah yang harus diturunkan. Jangan memaksa bahwa ini harus jadi dalam 5 tahun, 10 tahun. Enggak. Step by step. Keluarnya kepala otorita dan wakilnya ini kemungkinan investor masuk juga katanya makin kecil. Ya kalau 1-2 hari ini mungkin persepsinya begitu ya. Tapi kan Pak Presiden langsung ke sana dan meresmikan satu infrastruktur air ya. Dan menurut saya itu kan satu message ya. Don't worry I'm still there. I'm still here. Let's do it gitu kan. Nah dan saya pikir pemilihan Menteri PU dan Wakil Menteri ATR itu menunjukkan bagaimana keseriusan beliau untuk mempercepat penyiapan ini. Pencapaian target ini. Dan ya kita lihat karena semua yang bangun dari awal juga kementerian PUPR. Jadi nanti kita lihat bagaimana kehandalan dari infrastruktur ini. Karena nanti kalau orang lihat aduh kok jalannya begini, kok airnya begini. Itu juga akan menimbulkan reaksi negatif. Dan itu yang harus kita make sure agar proses yang sudah dilakukan selama 2 tahun ini. Dan pergantian ini bisa memastikan kehandalan infrastruktur itu terjamin gitu. Setelah kepala otorita diganti, Anda optimistis nggak target pemerintah akan tercapai? Kalau 17 Agustusannya hanya menyiapkan lapangan, terus ada orang berkumpul, merayakan 17-an, terus menghadap istana gitu ke Presiden yang baru. Saya pikir manageable aja. Karena semua air pengolahan liba kan bisa di setup ya. Tetapi bukan itu kan apa yang tujuan kebangunan kota. Tapi Oktober ini begitu pergantian ini, ada target-target misalnya kalau nggak salah tiga kantor Kemenko, Istana Negara, itu well built gitu ya. Nah, sudah dibangun selesai, isu tanah sudah tidak ada lagi, masyarakat yang mungkin terdampak dari pembangunan infrastruktur sudah merasa tidak terpinggirkan, bahkan mungkin menjadi bagian dari proses itu. Dan itu yang harus dikerjakan oleh Pak PLT Kepala dan Wakil Kepala ini dalam 4 bulan ke depan. Lalu, Bang, apa yang harus dicapai sampai IKN Nusantara bisa disebut kota yang layak tinggal? Jadi, kota yang baik itu adalah ketika orang memang secara sadar dan secara happy gitu, nyaman, dia memang mau pindah. Karena, ah, ini tempatnya jauh better than Jakarta. Itu mengapa kota ramai kan? Exactly, jadi udaranya lebih bagus dari Jakarta misalnya, tidak macet di sana gitu. Kalau dia mau cari hiburan yang open air ada gitu, yang orang-orang memang, ah, di sana bagus. Jadi, tidak force. Nanti Presiden Jokowi sudah digantikan oleh Prabowo Gibran, kira-kira ada adjustment lagi ataupun pengaturan terkait dengan anggaran ke IKN ini, dampaknya seperti apa? Mungkin Presiden yang baru akan lebih melihat bagaimana prioritas anggaran, tapi saya punya keyakinan dan kita lihat Pak Prabowo juga menyampaikan komitmennya untuk meneruskan. Nah, meneruskan ini tidak perlu dengan kecepatan, misalnya sekarang 100 km per jam gitu ya. Mungkin kecepatannya bisa 60 untuk melihat adanya ganjalan-ganjalan yang harus diselesaikan. Dan isu utama seperti pertanahan misalnya, makanya mungkin Pak Raja Juli diminta untuk, itu kan untuk coba, ini masih ada nggak sih ganjalan-ganjalannya? Karena tanpa kepastian hak atas tanah, sulit kita mengajak investor untuk main di situ. Karena itu yang paling basic dari satu investasi properti gitu. Kami tutup 60 menit special report edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit, terima kasih, sampai jumpa.